Ada yang perokok, ada yang perokok, ada yang perokok. Sebelum saya menjelaskan tentang rokok, saya jelaskan dulu ada tiga tipe perokok. Ada yang cuma bawa rokok, gak bawa korek. Nah ini tipe yang optimis. Ah pasti nanti ada yang bawa nih. Ada yang tipe pesimis. Cuma bawa korek, gak bawa rokok. Ntar kalau bawa rokok ada rahasia, kena. Bawa korek aja aman. Ada yang gak bawa rokok, gak bawa korek. Ini tipe pengemis nih biasa ya. Oke. Mengenai rokok, ada dua zat yang terkandung dalam rokok. Nikotin dan tar. Tau kan bener? Nikotin menyebabkan banyak penyumbatan juga kan? Nah ada juga bahan yang bisa menyebabkan kita kecanduan gak pengen berhenti rokok. Terus merokok. Itu adalah tar. Tar habis mandi satu. Tar habis makan satu. Nah tapi disini saya akan membelah hak-hak perokok. Kenapa perokok itu selalu didiskriminasikan? Di mal, di mal kita ada ruangnya tersendiri. Karena apa? Kita salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Betul kan? Nah. Kenapa? Karena bau. Kentut juga bau. Kenapa di mal gak ada kentut area? Asap juga bau. Ya asap ya asap. Tukang sate asapnya lebih banyak. Menyebabkan impotensi? Saya gak percaya. Karena apa? Dokter juga bilang, rokok mengandung bla 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 bla. Gimana saya bisa percaya menyebabkan impotensi? Kalau hanya kita hisap, rokok sudah mengandung. Ya kan? Nah, sebenarnya, sebenarnya mengenai rokok, katanya rokok bisa mengurangi umur. Benar? Alhamdulillah. Kalau saja saya tidak merokok, mungkin umur saya gak dikurangi, umur saya sekarang sudah 90 mungkin ya. Karena gak dikurangin ya. Dan katanya rokok bisa menyebabkan kematian. Oh tenang saja, rokok bisa menyebabkan kematian. Bukannya kematian adalah awal kehidupan yang abadi. Yeay. Yeay. Coba. Jangan percaya. Dibungkus rokok. Tahu dibungkus rokok, tahu? Peringatan pemerintah. Ingat, yang memperingatkan adalah pemerintah, bukan dokter. Ya kan? Benar kan? Peringatan pemerintah, bukan dokter. Dalam hal politik, yang gede aja kita tidak percaya pemerintah, apalagi hal yang kecil. Benar gak? Benar gak? Sebenarnya, ada cara, pemerintah ini pelin-pelin, bingung. Dia mau nutup pabrik rokok? Tidak mungkin. Karena apa? Jumbangan pajak terbesar, ya kan? Berapa warga akan demo? Berapa semuanya karyawan akan demo kalau ditutup? Sebenarnya ada satu cara yang sangat menarik, pabrik rokok ditutup tanpa diprotes oleh pemilik rambik rokok. Pemerintah akan tenang-tenang saja, gak merasa bersalah. Bagaimana cara menutup pabrik rokok tanpa pabrik rokok protes? Tutuplah pabrik korek. Dia akan tutup dengan dirinya. Baik, saya Akbar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.